Kaleidoskop 1 Tahun Kepemimpinan Dr. Haji Safruddin Badarung MPD sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Menteri Agama Republik Indonesia Haji Yakut Holil Humas melantik dan mengambil sumpah Dr. Haji Safruddin Badarung MPD sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 4 Oktober 2022 Haji Safruddin Badarung lahir di Kabilang pada tanggal 11 Mei 1971 dan menikahi seorang gadis Medan yang berprofesi sebagai seorang dokter spesialis gigi Dr. Gigi Haji Armida Hanum Siregar yang lahir di Medan pada tanggal 14 Mei 1973 dan telah dikaruniai dua orang putra yang bernama Muhammad Rayan Ghazali Badarung dan Muhammad Ihsan Hanafi Badarung Yang kini keduanya berstatus sebagai mahasiswa kedokteran Dalam mengemban amanah tersebut, Kakak Wilke Menak Sulbar berkomitmen mewujudkan tujuh program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia dapat dijalankan di Provinsi Sulawesi Barat Hal ini ditandai dengan pertama, penguatan moderasi beragama di semua kabupaten se-Provensi Sulawesi Barat Adanya kampung moderasi beragama di enam kabupaten, optimalisasi peran FKUB, toko masyarakat, toko agama dalam rangka menjaga kerugunan antarumat beragama Serta peningkatan kapasitas resolusi konflik toko agama di Provinsi Sulawesi Barat Kedua, kemandirian pesantren di Provinsi Sulawesi Barat juga menjadi perhatian utama Hal ini tercermin dari silaturahmi dari pesantren ke pesantren, dari Paku sampai Suremana Agar pesantren bisa mandiri, memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan Ketiga, revitalisasi kantor urusan agama Dalam kurung waktu satu tahun ini telah mampu merevitalisasi KUA sebanyak 13 dari 63 KUA yang ada di Sulawesi Barat Melikuti perbaikan infrastruktur, standar layanan, dan SDM juga sebagai sosial engineer penggerak moderasi beragama di kecamatan Keempat, transformasi digital Mengwujudkan kemenak sebagai pusat layanan pendidikan dan keagamaan yang cepat, tepat, akurat, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kelima, tahun toleransi Mengwujudkan lahirnya suasana kebangsaan yang penuh toleransi tanpa diskriminasi Tahun toleransi diharapkan dapat menjadi perkat yang sangat kuat dalam menghadapi tahun politik 2024 Keenam, Religious City Index Menjadikan Sulawesi Barat sebagai barometer kualitas persaudaraan antarumat dan sebangsa Sehingga menjadi pusat pendidikan moderasi beragama dan kebenekaan dunia Juga sebagai laboratorium kerukunan dalam mengelola persatuan Yang ketujuh, Cyber Islamic University Sementiasa bersinergi dengan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Barat Program tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik Karena komitmen dan kebersamaan semua keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Juga peran ketua dan mewanita persatuan Kanwil Kemenak Sulbar Dengan melakukan program yang langsung menyentuh masyarakat Seperti Kalkshow penurunan angka stunting bagi keluarga Penguatan ketahanan keluarga bagi seluruh ASN Kanwil Kemenak Sulbar Pemberdayaan kesejahteraan bagi anggota keluarga Pemberian bantuan non-ASN Dan masyarakat kurang mampu Berkolaborasi dengan Basnas Provinsi Sulawesi Barat Bakti sosial Senang pagi sehat dan anjang sana ke pantai asuhan Masyarakat yang tertimpa musibah banjir dan kebakaran Ini merupakan wujud nyata untuk memajukan Sulbar Maju Terus Prestasi yang telah diraih selama satu tahun Yang pertama, Sulbar Treasury Award 2023 oleh Kanwil DJPB Sulawesi Barat Terbaik dua pada kategori laporan keuangan unit akutansi pembantu pengguna anggaran wilayah Terbaik tiga pada kategori penilaian kinerja penggunaan cash management system Peraih nilai ikpa terbaik kategori penilaian ikpa pada kementerian lembaga Terbaik satu, pengelola serapan anggaran di semester kedua nasional Dua, peringkat sepuluh nasional pada ajang MQKN 2023 di Lemongan, Jawa Timur Tiga, tiga mendali perunggu pada gelaran KSM Nasional 2023 di Kota Kendari Empat, SDI 9 Nasional tahun 2023 Sulbar Rai Penghargaan Konsep Defile Terbaik Lima, pengelolaan emis madrasa terbaik tahun 2023 Dan enam, penghargaan sebagai lembaga yang konsisten memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan Di lapas, rutan, dan LPKA di wilayah Sulawesi Barat oleh Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Barat Di bawah komando satu kata, satu gerakan, dan satu tujuan Bersama Haji Safruddin Badarung dan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Gigi Haja Armida Hanum Siregar Kita wujudkan, Sulawesi Barat, Haji Terus Terima kasih telah menonton!